Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Lnet TV udah hampir satu tahun kita nggak upload upload video dan ternyata setelah saya lihat subscriber nya udah lumayan ya udah mencapai 1000 dan views nya itu ya sudah lumayan juga ini terima kasih buat teman-teman yang sudah terus pantengin channel ini dan juga sudah subscribe channel ini nah kali ini kita akan membuat script jadi kemarin sesuai request dari teman-teman minta script 3isp sekarang saya buatkan script 3isp dengan bentuk yang sudah saya ringkas menjadi file Excel jadi mempermudah teman-teman untuk mengaplikasikan script ini seperti apa ini dia Oke ini adalah script mikrotik yang udah saya susun dalam bentuk Excel supaya memudahkan kalian untuk meng-input nama-nama ethernya ya jadi disini kalian tinggal copy paste langsung jalan Nah untuk penggunaannya sendiri ini kalian tinggal input masukkan saja nama ether dan alamat IP nya di kolom yang sudah saya sediakan ini Oke untuk ISP1 disini ada untuk traffic umum ya traffic umum ini adalah modem yang modem utama yang kalian gunakan untuk akses internetnya jadi disini ISP1 adalah traffic umum ISP2 yaitu traffic YouTube Instagram tiktok wa dan juga Facebook nanti kalau teman-teman pengen nambah situs-situs yang lain tinggal tambahkan sendiri di menu raw ya nanti ya munisi kemudian disini untuk ISP3 nya yaitu untuk traffic game di sini gamenya yang saya input baru game Free Fire dan juga mobile Legends nanti untuk game game yang lain teman-teman silakan torch sendiri tinggal input di raw Nah untuk ether selanjutnya yaitu ether lokal yaitu ether yang digunakan untuk akses ke akses point ya untuk keluarnya jadi disini ini adalah IP lokal dari mikrotik kalian IP yang mengarah ke akses point Oke langsung saja disini ISP1 kalian untuk pengisiannya yaitu kalian masukkan nama dari ether ether yang kalian gunakan untuk ke modem game utama Oke kita langsung praktekan saja kita disini saya sudah sediakan mikrotiknya yaitu mikrotik gr3 ya di sini kita reset dulu supaya pengaturan pengaturannya hilang jadi kita benar-benar setting dari awal Oke disini kita hapus aja remove configuration supaya benar-benar setting dari awal jadi sesuai request dari teman-teman kemarin minta settingan dari awal Nah sekarang kita coba praktekkan ya dari awal banget pokoknya dari mikrotik ini nol tanpa settingan apapun Oke langsung saja kita klik di bagian interface ya untuk pertama kali kita klik bagian interface kita lihat disini Oh sorry masih loading oke di bagian interface kita akan kasih nama untuk memudahkan jadi supaya nggak keliru ya ether1 ether2 ether3 kita beri nama caranya yaitu dengan klik double klik ya dua kali kemudian kita inputkan namenya untuk ether1 kita biarkan saja ether1 namun kita tambahkan namanya ya kita kasih saja utama ya modem utama Hai modem utama usahakan disini teman-teman jangan menggunakan spasi ya pakai strip saja ya kita oke kan modem utama saja lanjut untuk ether2 tadi kita akan setting ether2 ini sebagai modem sosmed ya jadi kita kasih nama sosmed sosmed oke lanjut ke ether3 nya kita beri nama juga yaitu karena untuk akses game kita beri nama game saja game saja game Oke kita oke kan Nah untuk saat ini kita sudah beri nama lanjut kita tinggal copy pastekan saja ke script yang Excel tadi yang ini ya yang sudah saya siapkan kita tinggal copy pastekan saja nama ethernya nah caranya yaitu klik double klik kita copy oke kita pastekan di Excel nya di sini ya teman-teman di sini kita pastikan lanjut untuk ether2 juga kita pastikan juga ini kita pastikan di sini nah saat ini kita sudah memasukkan nama ethernya kemudian kita akan memasukkan memasukkan ether yang mengarah ke hotspot atau ke akses poinnya di sini saya akan menggunakan ether4 aja ya kita gunakan ether4 untuk akses ke luar atau ke akses poin di sini kita kasih nama dulu kita beri nama lokal kemudian oke ya kita copy kan lagi ya copy kemudian kita pastikan di sini nah untuk IP di sini ada IP modem ya untuk IP nya kita tinggal sesuaikan dengan IP modem teman-teman yaitu modem 1 IP nya berapa modem 2 IP nya berapa modem 3 IP nya berapa nah disini saya settingnya menggunakan yang seperti ini ya 192 168.1.1 saya bedakannya di bagian yang sini ya yang barisan kedua dari belakang ini saya ganti saat yang ini modem utama 1 yang kemudian yang modem 2 disini 2 yang ketiga bagian ininya saya ganti 3 jadi perbedaannya di sini ya 192 168.1.1 disini 192.2.1 disini 3.1 jadi perbedaannya disitu nah ini nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan modemnya kalau disini modemnya 192 168.1.1 maka modemnya juga harus 192 168.1.1 nah kalau modem teman-teman beda biasanya kalau menggunakan modem Huawei itu 8.1 jadi teman-teman tinggal rubah saja disini ya 8.1 kemudian modem keduanya berapa misalkan 3.1 atau lab atau 5.1 itu tinggal disesuaikan di modemnya tapi kalau untuk mempermudahnya kita berubah saja seperti tadi ya 1.1 2.1 dan juga 3.1 nah itu teman-teman harus setting juga di modemnya seperti itu nah ini tidak boleh sama ya teman-teman jadi 1.1 disini juga tidak boleh 1.1 juga nanti akan bertabrakan ya atau bingung ya untuk IPnya jadi disini kita bedakan dengan 1.1 2.1 3.1 oke nah untuk ether lokalnya disini saya menggunakan ether 10 eh maksudnya IPnya 10.10.10.0 slash 24 nah disini kalau teman-teman sudah mensetting mikrotiknya tinggal diganti saja ya diganti saja untuk IP lokalnya disesuaikan dengan IP mikrotik teman-teman saat ini oke saya karena saya ingin menggunakan IP-IP ini jadi saya biarkan seperti ini oke kita lanjut kemudian setelah kita input nama interface dan juga IPnya tadi selanjutnya kita masuk ke bagian output ya bagian output nah disini adalah output ini adalah hasil dari yang sudah kita inputkan disini ini nantinya akan terkonfer ter apa ya masuk disinilah ya jadi kita akan copy pastikan saja script yang sudah kita buat tadi ini kita copykan saja kita masuk lagi ke mikrotiknya nah kemudian tinggal klik di new terminal kita akan pastikan hasil copyan tadi disini ya klik kanan kemudian paste oke kita enter kalau udah selesai kita klik enter seperti ini ini akan otomatis sesuanya keluar ya karena sudah memperka sudah kita setting ya karena sudah kita setting jadi di otomatis plus sendiri nah sekarang kita sudah masuk lagi kita lihat settingan kita tadi ini kita akan lihat settingan kita tadi di sini ini sudah masuk ya ini salah satu saja ya kalau settingan-settingan kita tadi sudah tersetting di semua mikrotik ini oke jadi sekarang tugas kita tinggal mengancapkan modem ke ether ether yang sudah kita buat tadi yaitu modem satu adalah modem untuk akses internet kuota utama maksudnya maksudnya semua trafik ether2 adalah sosmed ether3 adalah game nah disini kita sudah selesai mikrotik setting mikrotiknya ya karena script ini bertujuan untuk mempermudahkan teman-teman men setting mikrotik ya dalam hitungan detik aja ya tinggal copy paste selesai itu nah selanjutnya oh ya saya lupa disini ada kolom raw ya kolom ram kolom raw ini kita juga copy paste kan lagi kita copy paste kan lagi ke terminal tadi kanan copy kemudian new terminal klik kanan paste oke enter nah sekarang mikrotik ini sudah tersetting jadi teman-teman gak susah payah lagi ya setting-setting satu-satu ini script ini tujuannya adalah memudahkan untuk men-setting mikrotik ini nah selanjutnya langkah selanjutnya adalah jika mikrotik ini kita akan gunakan sebagai hotspotan poceran ya kita akan setting bagian hotspotnya gimana caranya langkah pertama yaitu kita akan setting di bagian IP kemudian hotspot nah disini kita akan ambil cara mudah ya karena saya sukanya simple-simple jadi kita akan cari cara yang mudah saja dengan caranya klik hotspot setup ini oke kemudian kita akan arahkan ke lokal ya header 4 yang sudah kita buat tadi bakal lokal ini artinya kita akan mengarahkan ke AP ya untuk kita buat poceran tadi kemudian kita klik next kemudian IP setting IP karena saya akan menggunakan IP ini yang saya biarkan saja kalau teman-teman mau merubahnya silahkan dirubah kemudian slashnya ini jangan lupa lanjut mescure networknya di centang checklist juga ya kemudian next lagi oke invalid address invalid address ini karena kenapa karena saya sudah setting IP lokalnya ya disini tadi disini sudah 10.10.10.0 jadi disini sudah otomatis ada ya jadi nggak bisa di inputkan oke saya akan habis dulu ini habis dulu ya oke kita ulangi lagi klik hotspot setup kemudian kita pilih ethernya ether lokal kita next kita ini IPnya tadi kita nextkan lagi kita 10.10.10.1 ya tadi disini saya titik 0 ya makanya nggak mau ya jadi disini kita buat titik 1 titik 1 itu kemudian mescurenya di centeng kemudian next nah ini adalah address pool address pool itu yaitu IP IP yang akan kita berikan ke handphone-handphone yang connect ke WIP kita nah kemudian setelah ini kita nextkan lagi kemudian nextkan saja lagi ini kita next lagi dns server kita isi dengan dns google ya 8.8.8.8 atau bila teman-teman punya dns yang lain silahkan di inputkan saja disini ya lanjut kita nextkan lagi nah dns name dns name ini adalah alamat situs untuk membuka login page nya ya nah disini kita akan inputkan disini akan saya inputkan login dot rachel ya dot com ya seperti ini ini tinggal sesuaikan saja dengan keinginan temen-temen ya asalkan untuk alamat situsnya itu tidak aktif ya maksudnya dalam artian aktifnya itu ada di internet contoh kayak facebook.com atau google.com nah itu gak mau dia karena nanti akan bertabrakan usahakan name dns name yang disini adalah yang tidak ada di internet oke selanjutnya nextkan saja ini kita akan membuat password user ya kita nextkan saja biarkan saja nanti kita hapus ya untuk admin ini supaya gak di colong orang ya jadi nanti kita akan hapus nextkan saja untuk saat ini oke jadi untuk hotspot nya sudah sukses nah ini sudah kita bisa gunakan untuk wifi voucheran ya jadi sesimpel itu tinggal copy paste jalan nah ini sudah pisah traffic juga jadi tinggal tancapkan saja modem 1 modem 2 modem 3 itu langsung jalan untuk pisah traffic nya juga jadi sampai sekarang sampai saat ini settingan kita sudah selesai ya oke kita akan hapus tadi ya yang admin tadi disini ya adanya di user admin kita klik saja kemudian kita delete ini tujuannya supaya gak ada yang masuk ke mikrotik kita kita buat lagi baru aja kalau kita membutuhkan untuk login ini untuk user 1 password nya bebas silahkan teman-teman buat sendiri sesuka hati teman-teman ini adalah user untuk kita masuk ke Wifi atau atau biasanya kita sebutnya kode voucher lah ini adalah kode voucher seperti itu oke lanjut udah selesai sih sebenarnya jadi untuk kali ini kita sudah dulu videonya sampai disini untuk pembuktiannya untuk testnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya jadi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe nya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini oke dari saya itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati